Terima kasih Saya tak boleh biarkan Faris jadi makin benci pada saya Ma yang kebakar itu Faris bukan si siapa Hentikan Saya akan pastikan kalau jenis satu jenis Faris Dan saya tak mau lagi terdustai Hasil laboratorium menunjukkan sampel yang diambil dari jenajah Saya tak sama dengan DNA milik Tengku Faris Ini artinya Faris masih hidup Permohonan Pakci Asman sudah dikabulkan Saya ucapkan selamat kepada Pakci Asman Pakci Daw, terima kasih Sama-sama Pakci Asman Semasa ini, apa nak lakukan di luar sana? Saya nak menghadap yang mulia pada keraja Itu cakapkan Terima kasih Kerana dengan cara inilah Saya boleh tengok wajah baru Faris Anak saya itu Sila Bagaimana apabila mereka itu boleh faham Kalau mayat itu bukanlah Faris Terima kasih Tidak ada satu buah Faris Sekarang katakan di mana Faris Benda tak faham maksud awak ini Tadi siang jenazah Faris tadi kuburkan Macam mana Awak bicara macam itu pada ibunda Kita tidak pernah berbohong Kita sudah cek sampel jenazah itu di rumah sakit Dan hasilnya berbeda dengan DNA Faris Jadi ibunda lain sudah berbohong Cukup Tak payah kalian buat cerita macam ini di depan ibunda Dulu Ferdinah yang tengok mayat itu ke hospital Dan dia sudah fahamkan pada bunda Pasal mayat Faris Tunggu sekejap Bunda itu bersilap Saya tak pernah cakap Kalau jenazah itu adalah Faris Saya difahamkan oleh tim Fonesik Jendeta jenazah itu bukanlah Faris Jom sekarang boleh cakap di mana boleh menimpa Faris Tak bolehkah kalian dapat rasa kesetiaan ibunda ini Ibunda baru saja kehilangan Faris Kemudian kalian cakap Faris itu masih hidup Meskipun Faris masih hidup Ibu dia tak tahu di mana dia berada Kalau Faris masih cintakan ibunya Mesti dia dah balik Namun Namun sehingga mana ini dia tak balik lagi Bakalan percaya Yang omongan boleh Mas Man Macam mana awak boleh berada dalam bilik peraduan saya ini Saya ini masih ada hak normal Saya nak bertemu Faris Anak saudara saya itu Tak payahlah Semasa ini posisi kita tak aman Kerana Faris Dah bersekongkongan Ferdi dan Isabella Kerana mereka dah buktikan Bahwa jenazah palsu itu bukanlah Faris Faris Lebih baik awak bertolak saja Faris belum boleh berkenang sesiapa dirinya Saya tak pernah tahu Kau masih memikirkan soal itu Ya Tuan Perasaan saya ini tak tenang Mengaturkan hormat pada yang mulia Raja dan Ratu Saya nak fahamkan soalan dokter Ismail Yang dah tiba di bangsa Puristana Terima kasih Sayang Sayang Aku tinggal dulu sebentar ya Kamu lebih baik sekarang istirahat Supaya kamu lebih tenang Aku mau temuin dokter Ismail dulu Okey Okey Jo Tidak. Ini saya. Tak bolehkah awak ini kenali dan kenang sesiapa saya dalam hidup Allah? Selamat siang, Dokter. Yang Mulia pun Ratu Isabelah. Saya sudah sedia untuk perisai keadaan Yang Mulia Raja. Baiklah. Jom, Faris. Awak tak boleh kenang saya. Awak boleh dicakap dengan orang-orang yang siapa. Berdua nak. Hentikan! Abdul! Pasti tahu sesuatu sebetulnya. Pasti tahu, Faris, Zeman. Ternyata, Faris tak segera mengkenang saya. Sudah, sayang. Sudah. Kamu harus tenang. Abdul! Bawa Pakcik Azman keluar dari sini. Baiklah, Pakcik. Minta para pembuas. Selamat siang. Imran. Kenapa tadi sikap kamu seperti itu sama Pak Man Azman? Apa kamu nggak ingat sama dia? Tak lah, Zeman. Tapi kalau memang kamu tidak ingat dengan Pak Man Azman, kenapa kamu bilang kalau dia tidak pernah berubah dari dulu? Dan kamu juga bilang dia tetap bodoh dari dulu. Itu tandanya kamu ingat, sayang. Tidak, Sabina. Perkataan itu keluar macam itu. Saya dah rasa pasal ini bukanlah karangan yang baik. Awak dah buat Faris menjauh dari kita. Harga yang saya norma? Kerana saya dah cuba itu berhadapan dan cakap soalan namanya. Tak seperti awak yang lambat untuk bertindak pada Faris. Namun pasal karangan awak itu juga tak berjaya. Jadi awak tak pantas salahkan saya juga. Sesiapa lagi yang pantas saya salahkan norma, kecelakaan itu adalah awak yang mengaturnya. Hingga keadaan Faris macam ini, semua karena kesilapan awak. Apa yang dicakapkan Faris itu adalah bukti dari bawah alam sadarnya bahwa ia masalah Faris. Saya boleh taruh harapan Faris pasti lah dah kenang semua memori hidupnya. Terima kasih. Kenapa yang setelah saya ingatkan penjara dan terbayang dengan muka Pak Ciasman? Pak Hing, masalah penjara dengan Pak Ciasman. Isabella, saya datang ke sini untuk mengingatkan bunda sekali lagi. Supaya bunda lebih berhati-hati. Karena kalau sampai saya dengar ibu bunda akan mencelakai suami saya lagi, saya tidak akan segan-segan mengusir ibu bunda dari istana ini. Taklah. Tak mungkin saya berniat teruk pada Imran. Saya tahu. Pak Ciasman sudah keluar dari penjara. Dan ibu bunda makin senang. Karena Pak Ciasman selalu ada di pihak bunda. Tapi saya tidak akan membiarkan ibu bunda pergi dari istana ini tanpa pengawasan. Sudahlah, Isabella. Saya faham cakap awak itu. Saya tak bersalah, Isabella. Ibu bunda boleh lihat. Saya akan melakukan apa saja demi Imran. Yang Mulia. Untuk apa kamu jalan terburuk? Maaf, Yang Mulia. Saya nak menghadap puan semu. Bila sudah ditakkan saya. Baiklah. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Kenapa perasaan aku tidak enak, ya? Rasanya penjaga itu pernah aku lihat. Tapi di mana? Bagaimana perasaan Yang Mulia Raja? Sulit untuk saya cakapkan. Janganlah khawatir Yang Mulia Raja. Apa yang bisa saya fahamkan, saya? Tuh. Semasa luli saya pada ini. Tidak penjara. Bagaimana Yang Mulia Raja boleh bertanya fasal ini? Tidak, dok. Saya terperasa saja. Apa yang sudah terjadi pada saya semasa dulu. Namun seringkan, saya teringat dengan bilik penjara. Terasa ada nanti. Mungkin sahaja mimpi yang boleh singgah ataupun gambaran soalan bilik penjara itu hanyalah simbol biasa sahaja. Yang Mulia tak perlulah khawatir. Saya berlulah 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 khawatir. Pakci. Kalau Pakci Asman dalam keadaan bebas, dan Anda bisa tak berada dalam ibu kota. Baiklah. Terima kasih, Pakci Daun. Kerana Allah ada bantu saya lalui soalan ini. Pada masa ini, Pakci Asman bisa call saya kapanpun juga. Bila saya diperlukan, saya selalu siap. Saya permisi dulu, Pakci Asman. Sila. Semasa ini, Lebih baik saya kena calling Mustafa. Kerana saya boleh faham, ianya faham benar di mana Imran Asri berada. Dan disembunyikan norma. Benar. Saya Asman. Awak harus fahamkan saya di mana Imran Asri berada. Suami saya menanyakan soal itu pada dokter. Benar, Puan Ratu. Yang mulia Raja Dahrasa impian soal penjara itu sangatlah mengusik beliau. Ya Allah. Apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa Imran ngerasa dirinya dulu pernah dipenjara sama Paman Asman? Ini benar-benar aneh. Belum lagi ditambah perkataan Imran sama Paman Asman. Aku benar-benar ngerasa ada yang gak berat di sini. Ya Allah. Kuatkanlah aku dari semua cobaan ini. Sesiapa yang dah calling awak tuh? Pakci Asman, Puan Sri. Beliau nak dipahamkan soalan. di mana kita dah sembunyikan paduka Raja Imran yang asli. Apa yang nak Asman lakukan masa ini? disini? Hmm? Eh, ya Allah. Ya? 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 Terima kasih. 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 Kamu sudah mau dengerin aku? Ya, sama-sama. Saya sudah cakap jujur, nak. Tak ada sesiapa yang berhubung. Tadi itu hanya orang yang silap nombor telepon saya. Ibunda memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sudah hampir membunuh kamu berkali-kali. Dan dia bisa melakukan itu lagi. Aku tidak mau terjadi sesuatu sama kamu, Imran. Karena aku tidak mau kehilangan kamu. Dan aku tahu itu. Ayah dan Bunda Ratu ini pasti sedang berkarang suatu perkara. Apa yang kamu lakuin di sini, Imran? Sudahlah. Kamu tidak perlu peduli ini, Bunda Ratu. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit untuk menikahkan. Satu hal sudah selesai. Sekarang ini tinggal perkara Imran yang sudah menahan rasmi. Tunggu. 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 Saya akan menikahkan semua perkara ini. Bagaimana saya boleh fahamkan normal pasal pelarian Imran ini? Saya harap mereka tak jumpa di jalan. Tapi bagaimana kalau soalan itu berlaku? Sungguh tak nyaman dengan saya ini. Bagaimana dengan saya ini? Is 그 janganonsi tahu sekarang ini. Tidak ada percayaan sahaja. Sedang. alinahkara Talah, minum. Lantai percayaan. Telah bergu. Sipina! Selahni nimble! Masa sudah menung. Cepat, berpusing Kejatuh kereta Lekas Saya harus lakukan suatu semalan Saya tak boleh biarkan mereka jumpa Bagaimana, Azmi? Apa awak dah buat sesuatu? Senanglah, Norma Saya dah tangan Iman Sekarang dia ada waris pingsan Saya nak urus agar dia terjumpakan Faris dengan Isabel Oke, saya akan sertakan awak Siapa yang boleh cakap Bahwa saya ini bodoh dan tak guna Tengoklah Saya dah buat soalan yang penting sangat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Dokter Ismail bilang Kalau Imran Imran mengalami mimpi buruk Bahwa dia Sedang berada di dalam penjara bersama Paman Azmi Mungkin saja mimpi itu muncul karena Bunda dah tunjukkan foto-foto Faris Dan masa lalu Dan masa lalu Bang Imran udah bawa Faris Masuk dalam bilik jeruji Bang Imran punya fikiran tuh jadi gunda, Ferdi Aku gak tahu pasti Fatima Aku gak tahu pasti Fatima Tapi aku rasa Kita gak bisa berbuat banyak soal ini Aku akan cakap pasal ini pada Bunda Ratu Aku akan cakap pasal ini pada Bunda Ratu Saya dah rasa leka sangat Kita dah berjaya menahan Imran Bali Dia tuh semua naif Dia takkan boleh berjaya semudah tuh Saya akan buat dia menderita sehingga akhir masa Fatima dah ikuti saya Entah apa yang dia tengah fikirkan Driver, cepat! Awak ambil jalan lain Belok ke kiri Baik, Puan Seri Bunda nak bertolak ke mana? Kenapa Bunda masuk dalam klinik itu? Apa yang dia nak buat? Baik, saya tunggu dalam segera saja Puan Seri Puan Seri Awak gerak lebih cepat Saya tak nak tunggu lebih lama Apa salah Bunda lama sangat ke dalam klinik tuh? Apa yang dia tengah buat? Sudah satu jam lebih Baik, saya cek saja Selamat malam Tuan Putri Fatima Apakah ada soalan yang nak saya bantu? Apa Bunda Ratu sudah datang ke klinik ini? Betul Tuan Putri Fatima Puan Ratu Norma sudah datang ke klinik ini Tapi dia sudah bertolak lewat pintu belakang beberapa masa yang lalu Tuan Putri Apa salah Bunda Ratu sudah coba larikan diri? Hal apa yang dia sudah sembunyikan tuh? Terima kasih Sama-sama Mujur awak dah cepat jemput saya Mustafa Saya tak ingin Fatima fahamkan pasal kita dah tukar Imran dan Faris Kerana dia sekarang dah dekat balik dengan Isabella Jadi saya tak mau ambil risiko Untuk rusak karangan kita lagi Dengan senang hati Saya dah boleh bantu Puan Sri Norma Terima kasih Selamat malam Yang Mulia Ratu Isabella Apa ada hal yang boleh saya bantu? Yang Mulia Paduka Raja akan medical check up malam ini Tadi pihak rumah sakit sudah ngabarin Maafkan saya Tetapi hari ini tak ada schedule Untuk medical check up bagi Paduka Raja Mungkin ini adalah kesilapan pihak hospital Sekali lagi saya mohon maaf Isabella Bukannya schedule medical check up ini Seperti ada yang salah Imran Jadwal medical check up tau bukan malam ini Maafkan saya yang Mulia Paduka Raja Ada apa Imran? Siapa? Saya tadi curi dengan Bunda bercakap di telefon Dan Bunda bercakap bersuwa bahaya Tadi aku melihat ada mobil di luar istana Mungkin itu adalah anak buah ratu Yang disuruh untuk membunuh kamu Imran Mungkin itu yang dimaksudkan bahaya dari Ibu Naratu Seharusnya kita bersyukur Imran atas kesalahpahaman ini Karena kedatangan kita ke rumah sakit ini Justru menyelamatkan kita dari bahaya Ibu Naratu Yes Marilah 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 Sekejap, Mustafa. Norma, saya sudah memiliki ide yang lebih untuk membuat ingatan anak kita itu balik. Apa pula yang akan mereka lakukan pada hari ini? Terima kasih telah menonton!